Intro Akibat asal pembakaran semak kecelakaan beruntung terjadi di ruas tol pejagaan Pemalang, satu orang tewas. Intro Gempa bumi berkekuatan magnitudo, 7,2 mengguncang pantai timur Taiwan. Intro Dari ajang Liga Premier Inggris, Arsenal kembali ke jalur kemenangan usai taklukan Brentford. Intro Halo selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain tiga berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Intro Bersama pabrik mebel dan sembilan rumah toko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Ludes terbakar. Sementara itu di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, para pengunjung pusat perbelanjaan berusaha menyelamatkan diri dari kebakaran. Intro Kebakaran melanda pabrik mebel dan sembilan ruko di wilayah Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat pada minggu siang. Api bermula dari dalam pabrik mebel yang kemudian membesar dan merambat ke toko material serta delapan ruko lainnya. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik. Guna memadamkan api, petugas menarjungkan 13 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian materi detaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, para pengunjung pusat perbelanjaan panik dan berusaha menyelamatkan diri. Mereka keluar gedung karena kebakaran terjadi di lantai 10 bangunan pusat perbelanjaan pada minggu siang. Selain ratusan pengunjung dan karyawan, pihak pengelola juga mengevakuasi seluruh kendaraan dari area parkir. Banyaknya asap yang memenuhi hampir di seluruh ruangan di lantai 9 dan 10 menyulitkan petugas pemadam kebakaran mencari titik api. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik pada panel listrik di lantai 10. Akibat kejadian ini, aktivitas di pusat perbelanjaan dihentikan. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Pabrik pengolahan bonggol jagung di desa Jati Rowo, Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Kebakaran juga menganguskan empat rumah di desa Lumban Pasir, Mandarik Natal, Sumatera Utara. Kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan janggol jagung di desa Jati Rowo, kecamatan Dawar, Belandong, Mojokerto, Jawa Timur, Minggu Siap. Kebakaran api membakar hampir seluruh bangunan pabrik. Petugas pemadam kebakaran langsung melakukan upaya pemadaman. Asap pekat membuat petugas sempat mengalami kesulitan menjangkau titik api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Namun, dugaan sementara berasal dari sisa-sisa pembakaran lahan tebu milik warga yang berada di belakang pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini kita penyemprotannya hanya satu arah, sedangkan hanya melawan arah angin. Jadi, dari petugas ini, saya kesulitan waktu pemadaman dengan adanya asap dan terus menyerang. Dugaan penyebab kebakarannya tadi apa? Ini bakar tebu, di samping perusahaan, terkena angin, lari ke perusahaan. Kebakaran juga melanda empat rumah warga di desa Lumban Pasir, Penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kencangnya hempusan angin membuat api berkobar hebat hingga menghanguskan seluruh bangunan rumah. Petugas pemadam kebakaran berjebakum memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran juga sempat membuat arus lalu lintas di jalan Merdeka Macet. Tim Liputan Ainyus melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, kecelakaan beruntung terjadi di ruas tol Pejagan Pemalang, kilometer 253 Berbes, Jawa Tengah. Kecelakaan yang melibatkan 10 kendaraan itu menewaskan satu orang dan belasan lainnya luka-luka. Tabrakan beruntung terjadi di kilometer 253 tol Pejagan Pemalang, Berbes, Jawa Tengah. Kecelakaan melibatkan sekitar 10 kendaraan terdiri dari beberapa minibus dan truk boks. Kondisi macet parah mulai res area kilometer 252 dari arah Kanci ke arah Brebes sebelum Pemalang setelah Pejagan. Dikabarkan satu orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Penyebab kecelakaan sementara diduga akibat asap pekat dari pembakaran semak-semak di pinggir tol yang menutupi pandangan pengendara. Seorang korban meninggal dan 15 korban luka dibawa ke rumah sakit bakti ASI dan RS Mutiara Bunda Tanjung Brebes. Sementara bangkai kendaraan yang rusak dievakuasi ke pintu tol terdekat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, AINews melaporkan. Diduga berkendara dalam kondisi mengantuk pengemudi mobil kecelakaan tunggal di kawasan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Mobil diduga melaju kencang hingga tabrakan. Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Diduga pengemudi berkendara dalam kecepatan tinggi dan mengantuk hingga mobil menabrak trotoar dan terpental sejauh 15 meter. Tidak hanya itu, tiang lampu dan tiang listrik di tepi jalan hancur setelah ditabrak mobil. Tidak ada korban jiwa, namun mobil ringsek di seluruh sisi, bahkan kap mesin hingga terlepas dan tersangkut di jaringan kabel listrik. Pengemudi dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Saat ini kecelakaan dalam penanganan unit lakal lantas wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Fentra Kurniawan, Ainyus, melaporkan. Pemirsa video aksi pemalakan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Satuan Polisi Pembang Peraja terhadap sekelompok pengamen angklung di kota Bandar Lampung viral di media sosial. Dalam video yang tengah viral di media sosial ini terlihat seorang pengamen musik tradisional angklung jalanan tengah menghitung uang di perempatan Lampu Merah Jalan Endros Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung pada Jumat siang lalu. Ternyata uang itu langsung diserahkan pada seseorang yang berada di dalam mobil. Diduga ia merupakan oknum Satpol PP. Pria yang diduga oknum Satpol PP ini menumpu di dalam mobil dan sempat protes terhadap video dari salah seorang pengamen yang merekamnya. Memang Pol PP sering disini kerja rajinya kayak gitu kan. Tapi kalau untuk masalah pemalakan saya belum tahu. Tapi kalau yang menurut video yang viral yang saya tonton, menurut video yang viral yang saya tonton, ya mereka mengaku bahwa dipalakin. Sementara pasca viralnya video pemalakan ini di media sosial, sekelompok pengamen angklung ini sudah tidak terlihat dan berhenti mengamen sejak Sabtu kemarin. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andres Afandi, Ainyus, melaporkan. Seorang siswi SMP diperkosa di kawasan hutan kota Cilincing, Jakarta Utara. Ironisnya pelaku dan korban sama-sama masih di bawah umur. Di dalam hutan kota Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara ini, seorang siswi SMP diperkosa oleh 4 orang anak yang masih berusia di bawah 14 tahun. Peristiwa berawal saat para pelaku mencegat korban saat pulang sekolah di lokasi kejadian. Di tempat inilah para pelaku menyekap dan memperkosa korban. Kejadian tersebut langsung dilaporkan oleh keluarga korban ke polisi. Usai menerima laporan, polisi langsung mengamankan 4 orang pelaku pemerkosaan yang seluruhnya masih di bawah umur. Polisi bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak untuk memberikan bimbingan dan pendampingan pada pelaku dan korban. Pasal 32 menyatakan bahwa yang bisa ditahan itu adalah anak-anak yang berusia 14 tahun. Sementara ABH ini, ini rata-rata usia 13 tahun. Dan satu orang bahkan masih usia 12 tahun atau belum lebih dari. Pelaku tidak ditahan dan kini dititipkan di rumah rehabilitasi karena masih di bawah umur. Sementara itu, bocah perempuan berusia 12 tahun di Medan Sumatera Utara menjadi korban pemerkosaan selama bertahun-tahun oleh keluarga dan orang-orang terdekatnya. Korban juga dijual ke pria hidung belang oleh keluarganya hingga terjangkit HIV. Anak perempuan berusia 12 tahun, JA, diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan keluarga dan orang-orang terdekatnya selama bertahun-tahun. Korban diperkosa sejak tahun 2017 sejak ibunya berpisah dengan ayahnya dan memilih dengan sang pacar. Pacar ibu korban inilah yang diduga menjadi pelaku pertama memperkosa korban. Usai ibunya meninggal, korban yang kemudian tinggal bersama sang nenek kembali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh adik neneknya. Derita korban tak berakhir sampai di sini. Karena setelah tinggal bersama keluarganya yang lain, korban justru dijual ke pria hidung belang dan kembali menjadi korban kekerasan seksual. Kasus yang menimpa JA telah dilaporkan ke Polrestabes Medan dan kini masih dalam penyelidikan. Di pelaporan dari korban sudah kami terima, proses saat ini sedang berjalan terhadap korban sudah kami disu. Akibat pemerkosaan berulang dan pelecehan seksual yang dialaminya, korban kini dinyatakan positif HIV. Sakit awalnya itu yaitu sakit perut, pada perutnya yang tidak kunjung sembuh. Jadi saya bawa ke, pertama kali itu saya bawa ke rumah sakit baru dulu, cek VA, ternyata hasilnya semua itu bagus. Jadi saya bingung, apa yang saya mau lakukan lagi untuk jasin karena sakitnya tidak kunjung sembuh. Jadi saya bawa ke dokter mitra medika, masak mitra medika, saya buat terus ceka sampai cek yang terakhir adalah endoskopi. Pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pada bulan April lalu nyatanya tak serta-merta membuat kasus kekerasan seksual menurun. Padahal dengan lahirnya UUTPKS, pidana untuk kekerasan seksual pada anak mestinya makin tajam. Namun sepertinya masih butuh waktu agar penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual bisa memihak pada korban dan memberikan efek jerak kepada pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi. Di sebuah apartemen di Jakarta Barat, seorang perempuan berusia 15 tahun menjadi korban eksploitasi seksual. Sementara di Alor, Nusa Tenggara Timur, seorang pendeta tega mencabuli 14 orang. Seorang remaja perempuan berusia 15 tahun menjadi korban eksploitasi seksual oleh seorang perempuan berinisial IMT di sebuah apartemen di daerah Jakarta Barat. Peristiwa ini terjadi pada Januari 2021 saat itu korban diajak temannya pergi ke sebuah apartemen dan dijadikan pekerja seks komersial oleh pelaku. Korban dipaksa harus menghasilkan uang sebesar 1 juta rupiah perharinya. Dari pengakuan kuasa hukum korban, Zakir Rashidin mengatakan ada banyak kamar yang disewa oleh pelaku di beberapa apartemen di daerah Pluit dan Cengkaring, Jakarta Barat. Pekerja di situ, diiming-imingnya akan dipercantik, diberikan uang dan segala macam. Yang namanya anak ya Pak ya, namanya anak, ya diiming-imingnya seperti itu ya dia akhirnya mengikuti begitu kan, menetap di situ. Tapi ternyata pekerjaan yang diberikan itu bukan pekerjaan yang benar, justru dijual kurang lebih seperti itu. Sementara di Alor, Nusa Tenggara Timur, sebanyak 14 orang menjadi korban pemerkosaan oleh oknum calon pendeta berinisial SAS. Sebagian korban bahkan ada yang masih di bawah umur. Mereka baru berani melapor setelah adanya laporan korban lainnya. Pelaku SAS sebelumnya bertugas sebagai vikaris pada salah satu gereja di Alor Timur Laut NTT. Dari pengakuan para korban, aksi pecat pelaku dilakukan pada kurun waktu Mei 2021 hingga Maret 2022. Modusnya bervariasi, mulai dari merayu hingga mengancam akan menyebarkan video mesum dengan korban. Modusnya macam-macam ada yang melalui tipu daya, ujuk rayu. Ada juga di ancam, di ancam misalnya akan dikirimkan, disebarkan gambar-gambar, foto, video yang tersangkutan di media sosial. Kemudian bujuk rayu, korban dijanjikan akan disekolahkan menjadi pendeta. Begitu yang akhirnya dijadikan modus oleh pelaku untuk menyetubui para. Selain dijerat pasal pencabulan dan pemberkosaan, pelaku juga akan dijerat dengan Undang-Undang ITE terkait penyebaran konten pornografi. Viral video amatirognum polisi mengenai seorang ibu di Pinerang, Sulawesi Selatan. Hanyu sebagi akan memberikan informasi lengkapnya. Usai Jidani. Sub indo by broth3rmax